Halo selamat sore Mustika Halo selamat sore Mbak Suki Apa kabar? Alhamdulillah gimana kabar Bas? Baik-baik masih di rumah saja nih, di Belanda gimana nih? Iya sama, karena sudah masuk sekolah tapi jadi tidak akan tenang sedikit di rumah Cuman yang di kantor sampai setiap hari jadi misalnya Oh gitu Dikilir Bas, kalau mau ke kampus harus daftar dulu Maksimal satu ruang itu, satu ruang isi dua Harus rumah satu aja yang boleh Iya karena ada social distancing ya, dua meter ya Betul, jadi harus lapor dulu kalau mau ke kampus Daftar dulu, kira-kira kuotanya Iya sih Oke Nimus terima kasih waktunya Ini sekarang aku mau ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya Mustika ambil PhD di Belanda Kemarin sempat ngobrol juga sih teman-teman PhD di Spanyol, terus di Perancis gitu Ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang pengen sekolah PhD juga gitu ya Ya Jadi aku sama Mustika ini, dulu kita satu SMA ya, SMA Negritical Malang Ya, SMA Satu ini ya, satu kota Iya, satu daerah Mustika mungkin pertama kali bisa perkenalkan diri nama, kemudian S1, S2 dan S3 sekarang di mana? Aku S1 Brawijaya Malang, jadi tahun 1998 S1 Brawijaya jurusannya PWK Terus S2 perencanaan wilayah dan kota Oh oke, iya 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 Bahasa sininya urban and regional planning Mas Dulu kayaknya planologi gitu deh kalau nggak salah Iya, planologi ya Cuma, nomen itu bahasa Belanda sebelumnya planologi Sampai sekarang di Belanda ya planologi ngomongnya Terus kalau di Indonesia kan nomenklaturnya diganti perencanaan wilayah dan kota gitu Oke, S2 nya? S2 2004 di UGM, waktu itu aku masuknya geografi Jadi agaknya lentang sedikit geografi Itu aja dulu ngambilnya kekhususannya ilmu lingkungan, masternya Oh, terus sekarang S3 nya? S3 sekarang masih di geografi Cuman tetap konteksnya permasalahan lingkungan Cuman sekarang kan aku di human geografi Jadi ya lebih banyak ngurusin manusianya lah Jadi dulu itu waktu S1 skripsiku kan tentang ini apa namanya Perencanaan wilayah yang dititik beratkan pada aspek lingkungan Terus pas S2 pengennya mau mengembangin di lingkungannya gitu Cuman waktu itu nggak pengen ke teknik lingkungan nggak kepengen Terus pengennya agak yang multidisplin Jadi maksudnya ke ilmu lingkungan di geografi Setelah itu di situ, ya di situ dapat pencerahan Permasalahan lingkungan itu sebetulnya yang paling susah dimananya Atau maksudnya yang penentunya itu sebetulnya siapa manusianya kan gitu Akhirnya saat itu tesisku pun tempatnya di ilmu lingkungan Tapi mudah orang manusianya Seperti tempatnya governance-nya Jadi lingkungan tapi berhubungan dengan manusianya ya Iya Jadi seolah-olah nyebran-nyebran nggak jelas ya Seolah-olah habis dari teknik lingkungan terus habis itu sosial gitu ya Sebenarnya kalau diurut-urut dari Riwayat penelitian sih sih Masih satu alah Ya biasanya karena kita berhubungannya sama proyek tesisnya ya Maksudnya topik-topik penelitiannya sebenarnya ya Ya itu yang susah di Indonesia ya kan Masih linearitas itu kan masih diutamakan ya Kalau di Indonesia Komen keatur nggak sama Waktu itu aku mendaftar dosen di Brawijaya juga Karena masternya itu masuknya geografi kan berarti sosial ya Padahal aku masuknya kan ke engineering kalau di urban planning di Brawijaya Aku juga dulu sulit masuknya Terus waktu itu cari surat rekomendasi Dari universitasku di UGM Terus dari Brawijaya juga Sebenarnya beda ilmunya itu satu rumpun gitu Terus waktu itu akhirnya secara administrasi Bisa datar By the way, Mustika sebelum ke Belanda kerjanya di mana ya? Aku di Brawijaya, jadi aku ngajar di Brawijaya sejak 2008 Di fakultas PWK juga? Iya, di tempatku asal Jadi di tempatku S1 Terus kok bisa nyampe ke Belanda gimana nih ceritanya? Wah itu panjang juga Lumayan panjang ceritanya Jadi memang kalau dosen itu kan diminta tanda tangan surat untuk segera ngambil S3 ya Kalau waktu Kayak tugas-tugas belajar gitu ya? Iya Dalam beberapa waktu, beberapa periode tertentu Kita sudah harus belajar S3 gitu Itu memang memang wajib Terus waktu itu Itu karena kehidupan keluarga baru terus dan seterusnya tertunda sampai 2016 kemarin aku perangkat Jadi sebenarnya dari 2014 itu saya sudah mulai proses dari waktu itu sempat Ada kan ada MOU sama Kyoto Waktu itu Kita mau ini udah selahat lah mau ke Kyoto Terus lebih gitu ada lagi tawaran The Blenders Yang Kyoto kebetulan profesornya pindah Jadi aku, wah gak sih tau mungkin belum jalannya Terus sebelum-sebelumnya Kalau untuk Belanda ini saya udah ngerintes tuh 2017 Kalau gak salah saya pernah ikut Ya waktu itu travel granny school course Summer course gitu Terus waktu itu di Erasmus University Sejujurnya saya waktu itu S3 nya maunya di Erasmus Karena udah kenal-kenal dengan orangnya Terus waktu itu saya sudah membuka pembicaraan lah Kalau sana nanti terapannya pengen S3 di dunia Terus Akhirnya Pada tahun 2014 itu Waktu cari-cari saya pikir-pengir Ya Erasmus memang ada kontrak ya Saya juga menghubungi Erasmus juga Kyoto sama Blenders Blenders tuh saya gak kepengen sebetulnya kalau sekali Tapi karena pas ada MOU sama jurusan aja Banyak orang Blenders yang menawarkan gitu Mungkin tiga opsi itu Terus Yang Belanda Tadinya saya udah Udah kontak sama Erasmus Cuman Saya pikir-pikir Saya cek-cek tuh ya Ranking Universitasnya Terus Saya pikir-pikir kalau untuk Kan saya daftar Biasiswanya kan waktu itu LPDT Budi Jadi saya Budi itu angkatan pertama Jadi waktu itu Karena emang Pemilihan Universitas tuh Sosial ya Untuk mendapatkan Biasiswa Aku pikir ya Jadi aku coba deh Yang Yang Waktu itu Pada tahun 2014 2015 Itu University of Amsterdam pun nomor 1 kebetulan GQS Di Belanda ya Di Belanda Gitu Karena LPDT kan Menitik beratkan ranking tadi juga ya Sebenernya Menitik beratkan ranking Nggak juga Cuman aku kan cari Yang kira-kira peluangnya Bisa keterima gitu loh Maksudnya Iya Kenapa Kak Nyopa yang Tinggi Yang bagus kali ya Tinggi dulu gitu Terus Waktu itu Waktu 2014 Kebetulan Negaranya kan Emang udah Ngobrol dengan keluarga Dengan suami Terus Belanda Belanda aja Sekarang sebelumnya Saya pernah ke sana Terus Lingkungannya Terus Banyak umum Banyak makanan Indonesia Iya Dan seterusnya Sepertinya Maling ramah ke kita Itu adalah Di Belanda Kalau Eropa ya Iya Ya Karena negaranya fix Di Belanda Iya Betul Terus Negaranya fix Terus tinggal kampusnya waktu itu Coba coba Terus Yaudah Terus waktu itu kebetulan Asalnya nggak ada kontak sama sekali Sama Profesor Manapun ya Eh Cuman Erasmus itu tok Yang lain nggak ada Yang di Ufa ini Saya juga Bener-bener Apa ya Mungkin Ya Keberuntungan Tapi kamu Ini Apa sebelum Dalam proses Pendaftaran itu Kamu harus bikin Proposal penelitian Harus Mengirimkan ke Sana dulu Baru semuanya Mereka ngasih Apa jawaban gitu Iya Betul Jadi kalau di Ufa itu jelas ya Proses atau langkah-langkah Alurnya dijelaskan ya Ya Di website-nya tuh jelas Jadi Bahkan format Format Apa Proposal itu ada Pertanyaan-pertanyaan Yang harus dijawab Semacam form ya Semacam form gitu Jadi semacam form gitu Terus kita tinggal ngisi Dengan minat riset kita Terus ya Sampai metodologi Sampai kira-kira Pendanaan Sampai operasionalisatinya gitu Nah itu udah Waktu itu saya mirim Sudah Sudah fix sesuai dengan yang Persyaratkan Jadi semua udah Persyaratan udah Saya Dalam latin Terus Kirim ke Salah satu Profesor yang ada Nah itu mustika udah Kenal sama profesornya Atau gimana dulu Proses Belum Sama sekali Sama sekali Betul-betul Karena memang bidang ilmu ya Jadi apa Kita Aku kan pengennya Waktu itu Partisipatori Terus kemudian Video itu kan cukup lengkap Profilnya di website Terus melihat riwayat penelitiannya Kira-kira penelitian saya bisa masuk gitu Di bidang ilmu gitu Jadi Dipas-pasin sama 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 yang saya pengen gitu kan Saya pengen Jadi bener-bener kamu ini ya Kayak gambling gitu ya Kamu ngirim aja sesuai Betul Iya Jadi memang Ya nggak ngerti ya Ya itu jalannya Ya ya sudah Di atas kali ya Jadi Ini Informasi penting sih Mus Jadi kalau aku dulu Waktu pes di Spanyol itu Aku mendaftar programnya Jadi programnya itu Dipublish oleh Erasmus Mundus Jadi Satu kayak konsorsium gitu Antara PNB Spanyol Sama Sweden Nah aku daftar programnya Cuma CV Motivation letter Rekomendasi letter Kayak gitu Tapi aku nggak perlu bikin Project proposal itu nggak sampai Jadi bener-bener cuman Syarat administratif Kemudian interview Di interview sama profesornya langsung Nah ketika diterima Ketika diterima Baru Bikin proposal bareng-bareng sama Profesornya ini gitu Kalau Anung kemarin Kalau Nur Sayon yang di Perancis itu Dia sudah Kenal sama profesornya Dari S2 Terus kemudian mereka bikin project Apa segala macem Jadi lebih smooth lah Jadi dia udah Udah tahu celahnya Terus lanjut S3 Kalau kamu bener-bener dari awal Dari nol ya Kamu bikin semua proposal sendiri Kirim ke profesornya Baru mereka respon ke Kamu ya Iya Dulu itu bikin tabel gitu Bu Abad Jadi bikin tabel Kira-kira profesornya siapa Bidang ilmu media apa Bidang ilmuku yang bisa Masuk ke dia apa gitu Terus habis gitu Tak list dari nomor Cici Sampai nomor 1 Sampai nomor nggak tahu Nomor berapa Yang panjang list tuh Yang kebetulan Ufa ini Memang yang paling atas gitu Saya nggak nyangka juga Beliau nya tuh Profesornya tuh Balasnya juga nggak sama Cepet gitu Saya suka sampai kaget Cepet balasnya Mungkin Ya ini kebetulan sih Memang profesornya Kan fokusnya di Global South ya Jadi saya dari Global South Jadi Iya berarti cocok Project proposal Modifikasi banget Sama bidangnya Iya Tapi toh Misal waktu itu Saya bikin proposal Dan saya ngobrol-gobrol Sepertinya cocok ya Waktu awal Terus Tapi setelah saya nyampe sana Belanda Proposal juga di Ini lagi kok Maksudnya juga Nggak perlu bikin yang terlalu Fix banget ya Proposal Toh Waktu kita nanti Di Kampus Waktu kuliah itu Udah evolving Udah jauh banget Sama dengan Proposal Oke Jadi gitu prosesnya Terus Setelah keterima segala macam Berangkat Jadi mustika Nyampe Belanda itu Tahun 2016 ya 2016 November Oke Nah itu Tapi itu Haa 2016 itu 2015 Saya kontak sama profesor Jadi Saya nyari Kan Kalau untuk beasiswa itu Peluangnya lebih tinggi Jadi ketika kita sudah punya LOE ya 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 Jadi kamu punya LOE dari Universitas Amsterdam Buat lamar LPDP nya Buat Ya Begitu Ya betul-betul Jadi Waktu itu LPDB Mensyaratkan LOE Unconditional Dibilangnya Terus waktu itu Alhamdulillah aku dapat LOE nya Cuma Disitu dia bilang Di LOE nya Ya kamu keterima Dengan syarat Kamu harus punya beasiswa sendiri External Scholarship Gitu Jadi Saya tuh Statusnya disitu External PhD Karena memang bukan Bukan dari Proyek Atau bukan dari Penanaan dari kampus Jadi Jadi kasusnya kamu Membawa scholarship sendiri Hmm Karena Banyak Banyak skema sih Kalau PhD itu Ada yang Kayak kerja Kayak asisten dosen Juga ada ya Ada yang Ya Biasiswa dari kampus lokal Juga ada Ada yang dari European Commission Ada yang dari Organisasi Jadi Skema nya memang beda-beda Cuma Prinsipnya sih Setiap kampus punya Alur sendiri sih Untuk Proses PhD itu biasanya Kalau Setelah kamu mulai nih PhD di Belanda Itu Ada kuliahnya Atau ada SKS Yang harus diambil gitu Enggak Atau cuman project aja Apa Harus dijalankan Atau ada kuliah Atau ada Kuliah ada Jadi kuliah Cuman memang Enggak dipatok Pokoknya sesuai kebutuhan Jadi kalau Misalkan Arah Metode Arah apa namanya Research nya Mengarah pada Metode tertentu Kita harus mengambil Kuliah metode itu Terus Course juga Enggak terbatas Pada course Yang ada di kampus Course di luar pun Kalau misalkan Relevan Kita bisa menunjukkan Bahwa kita butuh itu Itu boleh Dan itu juga Untuk hitung-untungan ETC juga Enggak ada Batas minimal Atau masimal Yang jelas Pokoknya Untuk kita bisa mendukung Kita bisa mendukung Resultnya itu Enggak masalah Jadi Untuk SKS sih Sebetulnya Enggak terlalu Mekat banget Misalnya kalau di Tempatku dulu Minimal 10 SKS Tapi aku Enggak ada kewajiban Untuk mengajar Asesan dosen itu Enggak ada Kamu ada mengajar gitu gak? Kalau mau Boleh Kalau mau Boleh Cuman aku gak mau Tapi Kalau ngajar Bahasa apa Kalau di Kampus kamu? Bahasa Inggris Sekarang memang Programnya Internasional ya Jadi Ada bahasa Inggris Dan orang Belanda Bahasa Inggrisnya Bagus-bagus Masalahnya Mereka tuh Hampir semuanya bisa Bahasa Inggris Selain kalau Bahasa Inggrisnya Kita jauh lebih bagus lah Gitu dong Iya 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 Wah disini Gak masalah kalau bahasa Iya Terus selama Setelah kamu menjalankan Project kamu itu Apa sih kalau Kamu itu ngambil data Atau eksperimennya Gimana Mus? Aku Film work Jadi Apa namanya Aku pelapangan Kalau di total Total itu sekitar 8 bulan Kemudian aku lagi menjadi 2 stage Berarti kamu terjun langsung itu ya Ambil data sekarang Iya ke lapangan Karena emang tema Tema utamaku kan Partisipatory planning Jadi perencanaan Partisipasi emang harus betul-betul ke lapangan Ngomong dengan orang Interview gitu ya Interview Interview Terus ya ini kemarin waktu Covid pas sudah selesai gitu Cuman ada beberapa Ada beberapa yang masih harus konfirmasi Dan lewat online aja Berarti dari awal sampai sekarang Gak ada kendala yang besar gitu ya Project kamu ya Kendala mesti ada setiap Awal-awal terutama ya Karena memang awal itu kan Waktunya kita tuh Menentukan Mencari gap of knowledge Terus kita mau Kontribusi apa Secara theoretical Itu kan Itu yang paling berat itu Tahun-tahun awal Karena Karena emang Mungkin budaya Riset kita di Indonesia Sama budaya riset Berbeda Terus Kemudian akses dengan Resources Disini kan Sangat gampang Jadi Bikin literatur Sistematic literature review itu Saya bikin tuh Ada setahun Mungkin ada setahun lah Untuk bisa akhirnya Menemukan gapnya apa Gitu kan Terus kita mau ngisi gimana Itu Terus sulit banget Jadi Menurut saya Menurut saya itu Saya yang kewalahan Sangset Mungkin Waktu itu ya Itu yang paling Paling berat lah Terus Tapi kalau udah lapangan Udah Metode udah Udah jelas memakai apa Terus Tapi Oh iya Terus Ada lagi Satu Yang terakhir-terakhir ini adalah Menulis Menulis Ustaz Bapak juga Kendalanya disitu Ya Ketika kita sudah semua punya data Untuk memulai menulis Ya Betul Sekarang aku lagi di proses menulis itu Kalau ini Kalau Kan kamu interview orang nih Partisipasi orang Belanda Dengan pelintian-pelintian gini Cukup Antusias gak mereka Atau Atau Aduh mas Ini Ya kebetulan aku Dua kes tadi Indonesia sama Belanda Kalau di Belanda Agak-agak gampang-gampang Jadi Kalau di Indonesia Misalkan Contoh aja ya Misalkan Ini kan tempat aku di Solo Jadi aku bikin Apa namanya Eh Proyek aku di Solo Untuk participatory planning Gak kenal siapa-siapa Duduk aja Di angringan Ya Mungkin setengah jam Ngobrol-ngobrol Nanti kita akan ketemu Dengan orang-orang Apa namanya Di persegi-persegi Ketemu gitu Ya Kalau di Belanda Itu bener betul-betul Harus Mau Mau Apa namanya Mau wawancara Itu bener-bener harus Ini Janjian Terus kemudian Menjelaskan Dan kamu harus menjelaskan Maksudnya apa dulu gitu Pertanyaannya apa Itu tidak In advance gitu Terus kemudian Inform consent lah Mereka itu Memberikan Ya Ya betul Inform consent Yaitu Apa Saya harus ngelampirkan Persetujuan etik Dari kampung Iya Mereka sangat Jadi kalau misalkan di Indonesia Lampang aja Misalkan Pak Ini yang kira-kira tahu Mas Ali Sinten Gek gitu kan Orang Solo Oh Gini Pak kesini kesini Gitu dengan mudahnya memberikan informasi Iya Kalau di Belanda Ya Wah nggak bisa Bentar Saya dulu harus kontak Kadang-kadang Mereka tuh Muampat Terus Baliknya Ditake-take lama Nggak ini Ya saya bisa hilang Hilang satu gitu Jadi nggak gampang Amat sangat tidak gampang Iya memang Kalau Apa di Eropa Atau di Australia Atau di Amerika Itu mereka privacy ya Maksudnya Iya Itu mereka bener-bener Harus Buat apa dulu Tujuannya apa Dan mereka Nggak mau datanya itu dipakai sembarangan Kayak gitu Ya betul Iya Iya itu Kendala utama Kendala selain itu Yang kalau di Belanda Mengalami homesick segitu nggak sih Mustika Kan di Belanda banyak orang Indonesia Banyak restoran Indonesia ya Kangen Indonesia nggak sih Oh kamu tutup ya Tutupkan ya Cuman kalau disini Amsterdam terutama Kita itu punya masjid Masjid Indonesia itu ada dua Masjid Indonesia Bener-bener masjid ya Iya Iya Ya masjid Jadi kayak semacam building gitu ya Bahwa Lantai nolnya tuh Gronko-golnya tuh untuk masjid semua gitu Oh iya iya Jadi nggak berbentuk masjid Yang satu berbentuk masjid Yang satunya nggak berbentuk masjid Iya Itu Ya itu Lumayan lah maksudnya Untuk Ngomong-ngomongong orang Indonesia Terus kalau kan Ngomongong orang Indonesia Dan juga Saya kan memang berdoa desa Mulai 2016 Saya bawa Keluarga langsung begini Jadi ya Fungsinya Itu Bisa di manage Oke Mustika Terakhir nih karena waktu ya Tips Apa Tips Tips Atau Apalah Pedoman buat teman-teman Kalau mau Apply PhD di Belanda Terutama tips and trick Apa nih Biar Biar mengikuti jajarnya Mustika Wah Gitu ya Tips and trick Ya guys Pokoknya gini aja Maksudnya Kalau memang pengen Ngejar Biar 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 Itu harus digari Sebanyak-banyaknya Terus Mengenai bagaimana Cara ya Bagaimana Cara atau Flow atau Alir Alu Prosedurnya Untuk Terus 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 Hal-hal yang diminta Itu apa Itu yang harus dipenuhi Betul-betul Jangan sampai Kita Memberikan Impresi yang buruk Karena Tidak lengkap Jadi Ya itu dulu mungkin Yang pertama yang jelas Terus kemudian Kedua mungkin Siap-siap untuk Kultural shock ke awal-awal itu Harus di Apa ya Dipersiapkanlah Cara mental Karena tidak mudah Ternyata Ya itu aja Terus Ya Mungkin itu bos Ya Suaranya kok agak Sayup Halo Ya Ya Oke Nanti kita Kalau sudah Waktu memungkinkan Coronanya ini Sudah meredah Kita bisa ketemuan Kopi darat langsung Ya Insya Allah Insya Allah ya Mudah-mudahan cepatlah kita Semuanya ini Selesai Dan sukses buat PSD-nya Makasih Ya Tetap Apa Sehat di Belanda Hati-hati Tetap waspada Iya Terima kasih banyak Waktunya Mudah-mudahan bermanfaat Bagi semuanya Ya Sukses juga buat Mbak Suki Terima kasih Karirnya Da 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 Tengah Tengah